Kiri bilang bos Kiri bilang bos Semua saya dan saya pribadi tidak suka settingan Alhamdulillah Semua itu settingan dari Tuhan Gak ada settingan ya Assalamualaikum saya Lestian Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian Kita semua I love you lovers, I love you Lestlar Stay positive Iis Dahlia yang dianggap sebagai orang tua oleh Rizky D.A. Ungkap hubungan yang dijalin dengan Lesti Kejora Memang kini nama Lesti Kejora Semakin melambung setelah santer dikabarkan Menjalin kedekatan khusus dengan Rizky Bilar Lestlar, penggemar Lesti dan Bilar pun setia mendukung idola mereka Tapi yang menjadi permasalahan adalah Iis Dahlia dinilai menyentir Lesti Untuk memberitahu para penggemar Lestlar Agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial Dia juga meminta netizen untuk tidak menghujat mantan kekasih Lesti Rizky D.A. yang sedang diterpah Isu perceraiannya dengan istrinya Nadia Mustika Lantas bagaimanakah hubungan Iis Dahlia, Rizky D.A. dan Lesti Kejora Baru-baru ini yang namanya Iisda Pendangdut dan penyanyi yang sudah dianggap Sebagai ibu sendiri oleh Rizky Rido Menjawab berbagai pertanyaan netizen Salah satunya soal hubungan Rizky D.A. dan mantan kekasih 5 tahunnya Yakni Lesti Ibu dua anak itu menyebut bahwa Rizky dan pemilik nama lengkap Lesti Andriani itu masih menjalin hubungan yang baik Begitupun dengan Rizky dan keluarga Lesti Walaupun hubungan mereka Yakni Lesti Kejora dan Rizky Rido tak berakhir di pelaminan Sebagaimana pernah diungkap oleh Iis Dahlia Ini mama kasih tau ya bahwa Lesti sama Rizky pernah punya sejarah Sejarah itu gak bisa dihapus Selesai dengan baik Kita bersilaturahmi dengan baik Iki menganggap Lesti sebagai adik Ke orang tuanya pun baik Bapak sama ibu baik Komunikasi mama sama dede Masih sangat baik Kata Iis Dahlia Sehingga wanita asal Indra Mayu ini meminta netizen Untuk bisa menyikapi sesuatu hal tersebut Dengan pandangan positif Jadi kalian jangan berprasangka Jangan berpikir bahwa dede menyendir kami Kami menyendir dede Gak ada sama sekali Jadi buat fan kita Jangan memperkeru keadaan Jangan membuat silaturahmi kita Yang udah baik tuh Jadi gak baik ujarnya Lalu kalian bagaimana guys Menilai sampaian Dan statement-statement Yang disampaikan di vlog pribadi Keluarga Family Isda Ataupun di TV-TV Yang pernah mereka kunjungi Ataupun searan radio Kalian tentunya sama-sama cedas Dan bisa menilai sendiri Lalu kita lanjut lagi Meski beredar kabar Kalau hubungan Lesti dan pemilik nama lengkap Rizky Safurodin Tersebut kurang baik Ibu Devano Dan Indra ini menyebut Bahwa dirinya dan Rizky Akan tetap berhubungan baik Dengan Lesti Kita semua mau dede Sama temannya dia Yang sekarang Temannya Lesti Yang nanti akan menjadi jodohnya Lesti Kita akan tetap bersahabat Tetap sayang Sama dede Mendoakan yang terbaik Tuturnya Tapi Isda juga Tidak memungkiri Jika hubungan dirinya Rizky dan Rizky dan Rizky dan Rizky dengan Lesti terputus Kesibukan masing-masing Kesibukan masing-masing Kita gak mau jadi Kisru Mau Pan Sosmah Mama udah 34 tahun di dunia entertain Teman mama yang jauh lebih hebat Ya banyak pungkas Iisdahlia Soal Lesti Gijora Tapi yang lagi viral sekarang adalah Lesti dan Bilar Jadi Ya tidak salah Jika banyak artis-artis lain selain Isda Berusaha ya Mencari berkah Dari hubungan mereka berdua Karena terbukti Pihak TV Kanal Youtube yang ngundang mereka Langsung viewernya naik Subscribernya naik Ya luar biasa banget kan guys ya Tentu hal ini menandakan Bahwa memang mereka Laku banget untuk dijual Artinya ya Apa saja yang berkaitan dengan Lesti dan Bilar Langsung garcep oleh fan mereka Lestral Langsung habis Begitu guys Ya artinya habis disini adalah Laku parah Viral banget Hubungan mereka berdua Ini kalian pun bisa menilai sendiri Jadi wajar saja Ketika banyak yang mengatakan Bahwa siapapun Yang berhubungan Berusaha Mengait mereka Menyentil mereka Atau apapun itu namanya Itu disebut dengan Nama Pan Sos Jelas itu guys Ya Mengeru Apa yang mengais Dari sesuatu Yang berhubungan Dengan Lesti dan Bilar Tapi itu Menurut mereka berdua Ya Nilai Sos Adalah berkah Berkah Bersama Lalu kira-kira bagaimana Jangan lupa bagi kalian yang baru Stekin di channel kita ini Untuk tak ragu Klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Dan Juga Jangan lupa Share video ini Kepada sahabat Kalabat Atau pasangan kanan Agar Ketuan kegemaui Dan kikutan mereka berdua Langsung notifnya Kalian dapatkan Setiap saat Jangan ragu Begitupun Kita doakan Mereka berdua Yakni Lesti dan Bilar Disegerakan Menikah Tidak tahun ini Tahun depan Semoga Segera halal Menjadi pasangan Terkut terkavel Terunggu Tentunya Di tahun ini Semoga kalian juga Yang menonton Diberikan keberdahan Kesehatan Reseki Yang melimpah Itu saja Dari kita Terima kasih Dalam menonton Yuk Bye-bye Bye-bye